Hai sahabatku ini akan menemukan tunas ya tunas bambu kuning ya tunas bambu kuning ini mayak masih ditanam di pot ya di pot besar ini Oh pot besar ini ini sudah tumbuh tunas nih tunas bambu kuning ya tunas bambu kuning nih nah ini ini awalnya nih tunas bambu kuning ini atau bambu kuning ini biasa digunakan oleh orang-orang yang terdahulu itu untuk menangkal ya menangkal itu seperti ilmu hitam ya menangkal hitam itu biasa ditanam di depan rumah rumah nih kalau dulu ya tapi sekarang pun masih berlaku sebenarnya ini ya ini bambu kuning ya kalau di Sunda namanya haur kuning ya ini bambu haur kuning nih ini suka dipakai alat atau senjata ya kalau ada yang berkelahi dulu itu para jawara-jawara garut atau jawara-jawara Jawa Barat ini ada yang mempergunakan itu bambu kuning haur kuning namanya ya ini udah sepuluh udah tumbuh nih ya ini akan membesar nantinya nih ini penasnya sampai ini tuh udah tinggi ya ini berada di depan rumah sakit depan rumah sakit ini sengaja ya kalau orang-orang yang yang sakit ya ini mungkin sebagai penangkal juga sebenarnya ini sebagai penangkal juga sebagai penangkal bagi orang-orang yang sakit kena telur ya enak telur atau tenung ya ini kita nami ini nah ini akan bu akan pun ini baru baru melihat sekarang nih ya baru melihat sekarang ini ada bambu kuning sini kalau dulu sekali lagi kalau bambu kuning itu adalah khasiatnya kalau menurut orang-orang terdahulu itu adalah untuk menangkal ya segala ilmu hitam yang menyerang kepada kita ya suka ditanam di depan rumah kadang-kadang ya ini nggak tahu kalau menurut Mas Gus ini bagaimana Mas Gus nih ya penanaman dan bambu kuning ya dulu di depan rumah ya ini udah ada tunasnya nih yang tumbuh nih Nah ini tunasnya Hai bagaimana komentar sahabat-sahabat nih tentang bambu kuning ini ya yang dulu memang dia gunakan bahkan ada ceritanya ya bahkan ada ceritanya ya kalau orang Garut Garut si Andri Jagotu Tunggal itu memakai senjata ya itu apa haur kuningnya ini hampir sama nih karena haur kuning namanya ini ya ini sudah tumbuh nih tunasnya nih bukan tunas ini pucuk ya pucuk nih udah tumbuh nih nih ya tuh nanti kalau akan ini bawah gergaji atau pisau ini akan mengambilnya nih kebetulan akan tidak bawa apa-apa nih ya ini dengan tidak sengaja akan datang ke sini ini untuk menyenjenguk sahabat atau saudara akan yang sedang sakit nih ya sakit nih ya ini nih ini ini bambu kuning nih atau haur kuning ya haur kuning di depan RS rumah sakit kemungkinan ini tujuannya adalah untuk menangkal penyakit-penyakit yang bukan untuk ditangani oleh medis ya makanya ini ini kuning nih nih kuning nih ini tinggi nih sahabatku nih ya Bagaimana komentar sahabatku tentang bambu kuning ya haur kuning kalau orang Sunda karena berkhasiat nih dulu ya Coba untuk memberikan komentar ya memberikan komentar mudah-mudahan komentar komentarnya bisa menambah wawasan khususnya bagi akang ya dan umumnya ini bagi semua para penonton tentang haur kuning bentar ini ya Tuh kali lagi ini ada di depan eh RS ya kan tidak umum ya kalau menanam bambu kuning di depan RS mungkin an ini ada maksud tujuan kalau penyakit-penyakit itu kemungkinan tidak bisa ditangani secara medis saja ya tetapi ada hal-hal yang lain ini untuk menjaga kemungkinan ya ini Hai titian informasi kita akan nanti dilanjutkan saja ya kita akan dilanjutkan saja ini sekali lagi adalah haur kuning atau bambu kuning ini lagi ini ya Oh yuk mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sekali lagi mohon untuk di itu di apa di komen ya ya di kolom komentar Hai bambu kuning atau haur kuning Hai yuk Hai sekali ini ada di depan RS dokter selamat darut nih Oh ya